Direkturat Arisarsen Narkoba, Polda Jambi, mengamankan seorang pengedar narkoba jenis sabu di kawasan Bungo. Polisi mengamankan 12 paket sabu sebarat 4,95 gram. Menjadi pengedar narkoba jenis sabu di Kabupaten Muarubungo, Hoeri Walgo RT 4 Desa Rantau Panjang Kecamatan Cucuan Kabupaten Muarubungo berhasil deringkus petugas kepolisian, Direkturat Arisarsen Narkoba, Polda Jambi. Pelaku diamankan, polisi dikarenakan menjadi pengedar narkoba. Dari tangan pelaku, polisi mengamankan 12 paket sabu sebarat 4,95 gram, serta seko HP. Wakil Direkturat Arisarsen Narkoba, Polda Jambi, AKPB Kuswandi mengatakan, dari hasil pemeriksaan sementara pelaku mengaku hanya sebagai pengedar di kawasan Bungo. Namun penyedik masih melakukan pengembangan terkait adonyo pelaku lain yang berperan sebagai bantah narkoba. Kita dapat informasi dari masyarakat, ada peredaran narkotika jenis sabu di wilayah sekitar awet kuning di Rantau Panjang. Dari informasi tersebut, kita akan rekan tim dari sebuli tiga untuk dalam informasi tersebut. Sebenarnya betul dari hasil penyelidikan tim kita dari sebuli tiga, indikasi kode itu ada. Sehingga pada tanggal hari Selasa, tanggal 27 kemarin, sekitar jam 7 malam, tim telah menurun di sana, kita temukan tersangka tersebut. Selama kali ini, kemudian kita keledak di rumahnya, kita temukan 12 paket sabu, 12 paket sabu yang sudah disiap edar. Nah memang dari informasinya ada orang lagi, ini yang kita lagi kita kembangkan.